Sudah gawat sekali ketua Harus kita buat perpu Kebutuhannya begitu mendesak kah? Apa gunanya menteri? Pejabat negara kalau begitu? Di saat keadaan genting lepas tangan pada ketakutan Gak mau minta tolong minta imunitas Kasian ini Pak Jokowi Gak ada yang mau berani ngambil kebijakan Gak ada yang mau pasang badan Tapi minta fasilitas Bahkan sekarang mau kerja minta imunitas Jangan-jangan dengan perpu bisa jadi kekuasaan Baru di atas kekuasaan presiden Gak usah pakai kampanye lagi Ada orang lagi jadi jagoan Pak Bisa jadi presiden 2024 Dengan modal perpu Pak ketua saya ingin katakan Kita harus jaga Pak Jokowi Jangan sampai beliau tersandra Yang bawa mobil orang Nanti dia yang tanggung jawab kalau nabrak Bahasa sederhananya begitu Kita bukannya gak tahu Ini mainan siapa, desain siapa Siapa yang diuntungkan ketua Beneficial owner dari semua ini kan kami juga tahu Itu yang pertama Saya udah katakan ini Berkali-kali mafia obat ini gak hanya Dari dulu sudah Pak harga obat 1 rupiah Jadi seribu perak alasan generik Bisa juga 10 ribu Nah kemudian juga mafia farmasinya dong ketua 90% saat ini obat berasal dari luar negeri bahan bakunya Kok bodoh sekali kita ketua Ini desain besar perusahaan farmasi Pak Ini yang harus diangkat Bagaimana juga Alkes masih import sebagian besar Padahal kita bisa pindah juga bisa KPK harus bisa mengingatkan negara Dalam konteks pencegahan Kita harus berdaulat Berikut ketua ini hanya sebagai ria kecil Penunjukkan platform digital tanpa tender Untuk proyek kartu prakerja senilai 5,6 triliun Gagasan Pak Jokowi ini bagus Omnibus law Semuanya bagus Tapi diimplementasikannya dipangka sama orang-orang yang gak bener Implementasinya dipenggal Bagaimana 8 vendor digital tanpa tender Yang diberikan kuota raksasa ketua Permen raksasa oleh pemerintah Bagaimana bisa terjadi Bagaimana strategi pengawasannya Dan tidak cukup dengan mundur Pak Ini korupsi Salah satu vendor uang guru itu Staff khusus presiden Alamat pemilik sahamnya Beneficial owner